Pemirsa Anda masih ingat, akhir bulan lalu ada seorang pemulung di Tangerang yang melahirkan bayi kembar di trotoar? Ya, perjuangan wanita Tuna Wisma ini luar biasa karena melakukan persalinan seorang diri selalu menyevakuasi petugas. Tim Liputan MS Media pun berkesempatan menemuinya yang kini tinggal di Rusunawa, Gebang, kota Tangerang. Berikut informasinya. Ya, di atas trotoar Mila, tepatnya di pinggir sungai Cisadane di Jalan Benteng Jaya, Kelurahan Sukarasata Nerang, seorang wanita bernama Ibu Yanah berusia 35 tahun terpaksa melahirkan kedua anak kembar laki-lakinya karena memang tidak memiliki tempat tinggal. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi Ibu Yanah bersama kedua buah hatinya. Seperti inilah sekarang keseharian Yana bersama dua bayi kembarnya di rumah Susun Sewa Gebang, pemberian dinas sosial kota Tangerang, pasca dirinya ditemukan melakukan persalinan seorang diri di trotoar pada 27 Februari lalu. Ahmad Maulana Akbar Salim dan Ahmad Maulana Bukhori Salim, kedua bayi kembarnya tertidur lelap dalam balutan selimut. Sebelumnya, Yana dan suaminya Yusuf adalah pasangan Tunawisma yang sehari-hari memulung dan hidup di bantaran sungai Cisadane kota Tangerang. Namun sejak Yana hamil tua, pasangan ini tinggal di dalam truk terbengkalai yang notabene adalah barang bukti kecelakaan milik Sat Lantas kota Tangerang. Kepada tim liputan MNC Media, Yana pun menuturkan saat-saat jelang persalinannya. Rasanya panik yang ada panik, ngerespon saya mau-minta bantuan, minta tolong, tapi sebelum dapat bantuan yang satu udah lahir duluan, keduanya nyusul. Setelah itu ada pak polisi lagi mengantarkan truk yang ditilang, akhirnya dia sibuk, ada tukang luar raga, terus ada juga tukang sapu. Dia banyak nanya-nanya, cuman saya juga gak ada yang saya respon, saya sibuk dengan anak saya. Polisi yang membantu pun langsung mengusikan Yana dan kedua bayinya ke RS Udet Tangerang karena tali placenta yang belum terputus. Dalam keadaan darurat, ibu tersebut kita angkat berikut bayinya dalam keadaan placenta atau are-arenya belum diputus. Kini baik Yana maupun Yusuf bisa sedikit lega karena kedua buah hatinya dapat dirawat dengan baik dan tak lagi beratapkan langit. Saya sangat berterima kasih bisa tinggal dan tidak kehujanan di situ aja. Yang kedua, bantuan bermacam-macam sembako dan peralatan buat bayi. Bahkan warga Rusunawa pun menyambut bayi kehadiran keluarga baru ini di tengah-tengah mereka. Di sini saya sangat simpati ya, karena di sini sebagai kondisi ibu dan bapak ini kan pemulung. Itu kan dengan anak itu membutuhkan untuk asinya. Kita alhamdulillah di sini ada pemasukan untuk ibu dan bapak tersebut. Senang lah alhamdulillah, senang punya tetangga baru ya. Terus lagi pun juga suka nengokin juga ke sini. Pemirsa di tengah-tengah kebersamaan saya bersama keluarga pemulung ini, saya terlalu terharu melihat kebahagiaan mereka. Karena dengan kedatangan anak dua buah hati sekaligus. Apalagi mendapatkan tempat tinggal yang baru di Rusunawa, Gebang Raya. Sebagai kepala keluarga, Pak Yusuf berharap mendapatkan pekerjaan baru selain pemulung untuk bisa menghidupi keluarga tercintainya. Mereka laku Rizky Juliantai, Mansi Media, Tangerang.